Uni Eropa mengusulkan perusahaan yang menggunakan alat Artificial Intelligence generatif seperti chat GPT untuk mengungkapkan materi apapun yang digunakan untuk mengembangkan sistem mereka. Komisi Eropa mulai menyusun Undang-Undang Artificial Intelligence hampir 2 tahun lalu untuk mengatur teknologi tersebut yang baru muncul dan langsung direspon pasar dengan baik. Anggota Parlemen Eropa akan mendorong draft tersebut ke tahap berikutnya dan anggota Parlemen Uni Eropa akan membicarakan detail akhir dari RU tersebut. Berdasarkan proposal regulasi itu, alat Artificial Intelligence akan diklasifikasikan dalam 3 hal yaitu minimal hingga terbatas, tinggi, dan tidak dapat diterima. Area yang menjadi perhatian dapat mencakup pengawasan biometrik, menyebarkan informasi yang salah, atau bahasa yang diskriminatif. Meskipun alat berisiko tinggi tidak akan dilarang, mereka yang menggunakannya harus sangat transparan dalam pengoperasiannya. Perusahaan yang menggunakan alat Artificial Intelligence generatif seperti chat GPT atau pembuat gambar Mejorney juga harus memungkapkan materi berhak cikta yang digunakan untuk mengembangkan sistem mereka. OPE NLAI yang didukung Microsoft memicu kekaguman dan kecemasan di seluruh dunia saat meluncurkan chat GPT akhir tahun lalu. Chatbot menjadi aplikasi konsumen dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah mencapai 100 juta pengguna aktif bulanan dalam hitungan minggu. Terima kasih telah menonton!